Selamat datang di Bayan Honggor, Mongolia. Ada yang istimewa di bulan Februari ini, yaitu Festival Unta ke-14. Sekitar 300 unta dikosertakan dalam acara tahunan ini. Namun bukan semarang unta, jenis unta yang dilombakan adalah unta bakteria yang biasa hidup di kawasan Asia Tengah. Jenis ini berbeda dari unta Arab, karena memiliki bulu yang tebal, sehingga bisa bertahan meskipun di cuaca yang dingin. Berbagai jenis lomba meramaikan festival ini. Saring adu kecepatan unta, hingga konteks kecantikan unta juga turut dilombakan. Tujuannya hanya satu, untuk menelestarikan populasi unta bakteria yang sempat surut di Mongolia. We started this when Mongolia was facing a dramatic decrease in camel population. Just 40 years ago, we had over 800,000 camels. But within that short period of time, it dropped down to 200,000. And that's related to animals not used for transportation anymore, because they were replaced with the cars. And we realized that we have to do something about it, to save these unjust creatures. Dan terbukti, festival yang diadakan sejak 14 tahun lalu ini, mampu menarik minat masyarakat untuk kembali memelihara unta bakteria. Berpacu di atas unta dengan kecepatan 22 km per jam, di lintasan Gurung Gobi menjadi salah satu daya tarik dalam festival ini. Dan sekedar untuk dilombakan, festival unta ini juga beri tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat unta, mulai dari susu hingga bulu unta yang bisa dijadikan pakaian.